Intro Prihatin atas musibah yang dialami saudara kita di Lombok Akibat terjadinya gempa berturut-turut di Lombok Utara pada 29 Juli 2018 lalu Hingga minggu kemarin, Wali Kota Batam, Kepulauan Riau Turun ke jalan melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana nasional ini Seluruh aparat Pemko Batam dikerahkan untuk melakukan penggalangan bantuan Di lima titik persimpangan selama 15 hari sejak Jumat kemarin Agar menjadi contoh bagi kepedulian masyarakat Batam terhadap musibah Yang memporak-porandakan seluruh infrastruktur, aktivitas perekonomian, dan keseharian warga di Lombok Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan Dengan menjiwai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penanganan korban bencana nasional yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat Harus ditanggulangi dan dikelola bersama oleh bangsa Indonesia Akibat terjadinya defisit pada APBD, Pemko Batam tidak memiliki dana talangan Sehingga penggalangan bantuan ini menjadi solusinya Wali Kota juga menghimbau seluruh kepala sekolah untuk berpartisipasi menggerakkan penggalangan dana ini Sebelumnya Pemko Batam telah berhasil menyalurkan sebanyak 100 juta rupiah lebih bantuan ke Lombok Melalui penggalangan dana pada acara Kemilau Muharam pada beberapa waktu lalu Tidak hanya Pemko Batam, Kemenak Kota Batam juga sudah menyalurkan hasil penggalangan bantuan sebesar 200 juta rupiah lebih Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan untuk Diamond TV